selamat pagi siang dan malam para cinder semua bagaimana nih kabar kalian di luar sana pasti oke lah ya oke bersama lagi dengan podcast kesayangan kita semua podcast cinde create innovate and dedicate oke perkenalkan nama aku Alfian dan ditemani oleh temanku yakni Hai aku Linda oke Halo Mbak Linda tahu nggak sih cinder semua apa itu podcast cinde mungkin kasih paham langsung Mbak Mal Oke jadi yang belum tahu podcast cinde ini adalah salah satu program kerja terbaru dari potil HMPI PS 2020 2021 dan sudah memasuki episode kedua nih Allah cinder Oke pastinya tapi kita kali ini tuh dijawab dan dijelaskan oleh tiga narasumber kece kita yang tentunya dari TI juga yaitu ada Mas Adrian ada Mas Adi dan juga Mas Alfa sehai dulu dong Mas Halo semuanya Halo 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 dan gimana nih kabar mas-mas kalian Alhamdulillah baik kalau aku sih baik Alhamdulillah juga baik Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah Oke bacindars yang mungkin masih belum tahu dan kenal banyak dari ketiga narasumber luar kece kita kali ini Mari kita berkenalan dulu dari Mbak Malinda mau nggak bisa dikenalin nih tiga narasumber kita jadi aku mulai dari Alfa ya Alfa ini dikenal dengan Alfa Rais Rehaldi nah Mas Yain ini sudah memiliki banyak banget pengalaman di bidang organisasi pernah menjadi Project Officer Head of Event Division serta Head of Sponsorship udah keren banget nih udah keren banget nih udah nggak dibagiin lagi untuk pengalaman organisasinya ya nggak Alfa belum belum tahu aja Adrian sama Adi tuh di gila lagi masih newbie masih newbie oke seperti ya semuanya udah oke banget lah ya terus lanjut ya ke Adrian Adrian ini dikenal juga dikenal dengan Muhammad Adria Fadila nah ini Adrani dari kenal banget nih buat prestasi-prestasinya dan saking banyaknya sampai udah nggak bisa disebutin satu-satu selain itu Adrani udah jadi mawapres dari ITS stay hai dong Yan Halo semuanya selanjutnya selanjutnya ini ada Tri Adiansa atau dikenal dengan Adi nah Adi ini udah punya banyak banget pengalaman buat magangnya ada pernah jadi marketing intern di Pameo pernah jadi marketing intelligence intern di selanjutnya akan nanti universe hai hai dong di halo semua oke selanjutnya ngapain Dian oke udah dikenalin yang pastinya profil dari tiga narasumber kita yang wah-wah nih sepertinya dari CV-nya dari magang lomba dan juga organisasi tentunya nah Sebelum kita masuk ke pembahasan utama dari podcast kita episode kedua kali ini Mari kita relaksasi sedikit nih mas-mas kalian dengan bermain games kasih tahu Mbak Mal game kita kali ini tuh ada apa jadi di podcast kali ini nih ada yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya jadi sekarang ini kita akan ada game baru yaitu pertanyaan this or that or this jadi milih salah satu kalau kalian memilih pilihan pertama nanti tepuk tangan tapi kalau pilihan kedua nanti jempol oke siap siap-siap siap ya langsung aja kali ya ya langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya mas udah siap kan ya pertanyaan pertama nih sibuk atau produktif gimana Masri gak denger sorry sorry pertanyaan pertama sibuk atau produktif siap oke mantap oke oke lanjut pertanyaan kedua Mbak Mal oke yang kedua dalam kampus atau luar kampus bingung ya Adrian bingung ya Mas Adrian oke 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 lanjut yan lanjut pertanyaan ketiga organisasi atau akademik waduh waduh masih berpikir Mas Adi kalau nitro lagi gak bisa salah satu elegemnya kan ini kalau akan terlik aku mo maaf nih ketangan aja itu ketangan ginis dikulik nih Mbak Mal kayaknya harus baru oke lanjut ya ini fokus satu bidang atau banyak bidang lanjut yan ini keplau-keplau atau cuman sekali sih bebas-bebas bebas juga gak apa-apa Mas oke oke pertanyaan selanjutnya kreatif atau kolaboratif nih oke oke jawabannya yang sama lagi bisa lanjut Mbak Mal oke selanjutnya nih startup atau PUMN waduh waduh ahlinya makam bingung nih ada banyak pengalaman Mbak soalnya mudah startup dulu oke oke lanjut ya karena pertanyaan terakhir ini khusus ada disknya jadi ada tiga pilihan nih mas-mas kalian jadi untuk pilihan yang terakhir kalau mau pilihan yang terakhir yakni kasih love boleh boleh oke oke jadi pertanyaannya magang lomba atau organisasi i i i oke i 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 organisasi, Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira enggak malah? Aduh, pertanyaannya stoknya udah habis nih, Yan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, ya. Apa tuh, Yan? Oke, karena sesi game kita udah berakhir, kita lanjut ke sesi random call nih, Mas-Mas sekalian. Jadi, gimana tuh, Mbak Mal, mekanismenya? Jadi, random call nanti kita akan menelpon anak 2020 dan kita tanyakan secara langsung mengenai opini. Mengenai entah magang, organisasi, ataupun lomba. Asik kan, Yan? Kita bisa menyimak jawaban dari mereka. Oke. Ini enggak apa-apa di random telepon malam-malam gitu. Waduh, enggak apa-apa dong, Mas. Oh, enggak apa-apa. Anda aja. Ya, asik, Mas. Biar kaget aja. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Mas. Oke. Maaf ganggu waktumu, ya, Yad. Iya, Yad. Nama ku Alfian dari Prof. Klan TI. Boleh kenalan dulu enggak, Yad? Nama dan juga dari angkatan mana, nih? Oke. Kenalin, Mas. Aku Maulana Yoga Pratama, Biasa Sibanggil Yoga. Aku dari Angkatan TI 2020, Mas. Oke. Makasih ya sebelumnya buat mau ditanya-tanyain dikit dari kami buat podcast Cinde episode 2 kali ini. Nah, kira-kira di antara kesibukan mahasiswa seperti ikut magang, lomba, atau organisasi, main, eh, Yoga sendiri lebih sibuk atau relate yang mana, nih, sekarang? Kalau aku lagi sibuk dan relate di lomba, sih, Mas. Lagi ada beberapa lomba dan juga ada PKM juga, sih. Berapa banyak kegiatan tadi lomba yang kamu ikutin saat ini? Kalau boleh tahu. Iya. Sekitar ada dua lomba, sih, Mas. Sama satu PKM. Jadi, total ada tiga, Mas. Ada tiga lomba yang akan saya jalan, gitu. Oke. Dari yang kamu ikutin tadi, biasanya kamu dapat informasi lomba, itu dari mana, biasanya, ya? Informasi lomba, ya, Mas. Kalau aku sendiri, paling banyak, sih, dapat dari Instagram, ya, Mas. Karena kan udah banyak, nih, di Instagram informasi lomba, itu serba banyak, kayak KTI, es, dan sebagainya, itu jadi lebih dari Instagram, sih, Mas. Jadi, inisiatif dari kamu sendiri, buat nyari, ya, ya? Iya, Mas. Sama kayak anggota tim juga aktif untuk nyari-nyari informasi, gitu. Oke. Mungkin itu dulu pertanyaanku, ya. Kalau kamu masih agak bimbang terkait memilih tiga bidang kesibukan mahasiswa yang aku sebutin tadi, boleh banget, nih, buat dengerin episode 2 podcast Cinde. Stay tune aja, dan segitu dulu pertanyaanku. makasih banget udah mau jawab-jawab tadi. Siap, Mas. Siap, siap. Oke, aku tutup, ya. Makasih, siap. Siap, Mas. Oke, itu tadi dari Yoga, Angkatan 2020. Dari kegiatannya, sih, kayaknya udah pelanjut dari Mas Adrian, nih, kayaknya. Mungkin dari Mas-Mas ada pendapat sedikit tadi dari jawaban Yoga. Mau berpendapat boleh nggak? Iya, boleh. Sebenarnya, tadi kebetulan yang ditelepon Yoga, Yoga itu kan anak gresik juga. Dan aku pertama kali juga kenal ketika dia masuk TI, gitu. Karena kan ada kayak apa ya istilahnya? Kalau masuk TI itu anak gresik itu ada kayak belkam partinya, gitu, loh. Jadi, katinya itu angkatan barunya, gitu. Nah, kebetulan aku kenal Yoga dari situ. Terus dia ternyata memang aktif di lomba. Kemudian dia juga ikut berambunasi, gitu. Kebetulan di satu naungan organisasi sama aku dan memang si Yoga ini aktif untuk ikut lomba, sih. Dan PKM kemarin juga di Dana ID. Keren, sih. Dan Angkatan 2020 bukan cuma Yoga, ya. Tapi banyak banget aku merasa perbedaan antara 2018, 2019, dan angkatan 2020 ini untuk starting point-nya 2020 itu lebih bagus, gitu. Untuk kelomba, ya, kalau ngomong-kelomba, gitu. Keren, sih. Wow. 2020 ini masih baru, tapi udah banyak prestasinya, ya. Benar, benar, Bang. Mantap kalilah. Oke, mungkin itu dulu dari pendapat random call kita kali ini. Mungkin selanjutnya kita ada sesi apa, nih, Mbak? teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, ya. Jadi, ini ke sesi intinya ini. Intinya podcast Jinde, yaitu pertanyaan dari podcast-podcast-nya ini. Jadi, langsung aja, ya, kalian. Oke, langsung aja kayaknya ke pertanyaan pertama, nih, mas-mas kalian. Yang pertama, magang itu lebih penting dari organisasi atau lomba? Sebenarnya ini mitas atau fakta, sih, Mas. Dan juga mungkin dikasih plus-minusnya. Aku beri pendapat dulu ke Mas Adi, nih. Tadi pertanyaannya magang ini lebih baik? Magang itu lebih penting dari organisasi atau lomba? Enggak, sih. Menurutku itu tetap mitos. Soalnya ketika kita magang atau kita mengikuti organisasi atau kita ikut lomba, itu depends on personal orangnya. Jadi ketika kita misal aku, ya, personal aku magang ini punya motivasi untuk gain network, sih. Biasanya motivasi utama itu buat dapetin network, sih, kalau aku. Makanya kemarin-kemarin magangnya unpaid-unpaid, kan. Jadi yang gak digaji, yang gak digaji. Soalnya motivasinya emang pengen menambah network dulu. Nah, beda lagi ketika orang yang melakukan magang itu terpaksa, gitu. Maksudnya kayak kewajiban misal KP. Let's say misal KP atau yang emang harus dikonversi. Itu sebuah kewajiban, bukan dari motivasi diri sendiri. Itu menurutku bakal beda, sih. Jadi aku agak gak setuju ketika orang yang bilang magang itu lebih baik daripada lomba organisasi. Soalnya magang itu sebenarnya tidak setam membuat kita jadi lebih baik di future karir, gitu. Nah, itu balik lagi. Jadi magang itu sebenarnya kita dapat menyicipi experience di dunia nyatanya. Dan kita bisa starting point-nya lebih awal, sih. Jadi kita bisa trial and error buat karir path yang bakal kita pilih. Jadi misal dulu mungkin sebagian orang kayak mau consulting-consulting dan lain-lain atau startup atau BUMN, gitu. Nah, ketika dia udah mencoba misal intern di consulting dan dia merasa oh kok gak aku banget. Nah, disinilah peran magang, sih. Jadi kayak jadi trial and error buat karir path kita ke depannya. Gitu, sih. Jadi mitos. Dengan sangat yakin aku bakal jawab mitos. Oke, jawaban yang meyakinkan dari Mas Adi yang udah melalang buwana di magang, ya, Mas. Mungkin lanjut ke pendapat Mas Alfa, nih. Halo, Mas. Oke, sebenarnya tadi banyak banget poin juga aku setuju sama Adi juga. Cuma aku paling yang aku highlight banget masalah purpose aja, sih. Kayak mungkin ini yang perlu ditekanin juga tuh kayak purpose kalian tuh mau ngapain, gitu. Kayak misalkan menurutku apapun itu tools-nya kalau purpose yang gak jelas tuh pasti juga ibaratnya kalian mau show itu ke orang lain atau misalkan mau interview dan sebagainya atau mungkin ingin kolaborasi aja deh sesimpel itu sama pihak lain pun pasti gak keluar, gitu. Karena purpose-nya gak dari apa ya, ya mungkin bicara purpose pun atau ngomongin gak sih aku lebih suka ngomong purpose daripada passion ya. Kalau passion tuh pada kayak kita tuh belum tau lah passion kita apa sebelum coba semua sebenarnya. Tapi yang penting tuh kita harus punya tujuan dulu, gitu. Misalkan, oke. aku juga ngeliat itu mitos sih, karena magang lomba organisasi tuh tools-nya aja sebenarnya. Tapi balik lagi bicara purpose kalian tuh maunya apa sih, gitu. Misalkan, oke mau nambah skill set-nya di communication scale. Bisa aja kan misalkan ikut organisasinya misalkan di luar kampus itu lebih ngaruh daripada misalkan ikut magang yang dimana. Jadi bukan masalah keren-kerenan tools-nya sih menurutku yang harus dibenerin mindset itu lebih ke purpose-nya. Kalau aku gitu sih. Oke, dari pendapat mas Alfa lebih ke purpose-nya, mas. Terus lanjut ke mas Adriani. Pendapatnya. Oke. Kalau menurut aku jawabanku sebenarnya gak jauh dari Alfa dan Adi. Dan aku paling setuju sama Alfa tadi yang di bagian purpose. Karena di sana tuh itu bergantung subjektivitas setiap orang ya. Yang aku pahamin soalnya kenapa? Karena tujuan aku nanti ke depannya tujuannya Alfa sama tujuannya Adi pasti beda. Aku yakin pasti beda. Apapun itu. Nah, ketika kita ingin menuju ke tujuan itu nah jalan yang ingin kita apa ya istilahnya kita tunggangin itu yang mana gitu loh. Nah mungkin aku lewat lombaku Adi lewat magangnya Alfa lewat organisasinya. Itu semuanya baik gitu. Jadi tiga tools ini gak ada yang lebih baik antara satu sama lain tergantung purpose orangnya dan tergantung tujuan orangnya itu mau kemana gitu. Gitu sih. Jadi gak ada yang lebih baik daripada yang lain gitu. Kalau misalkan ada tiga pilihan tadi gitu. Oke. Makasih jawabannya dari mas-mas kalian. Bisa kita simpulin kalau pertanyaan pertama ini mitas ya Mbak Mal. Iya. Jadi kita masuk ke pertanyaan kedua aja Mbak Mal. Oke langsung aja ya lanjut. Lebih baik mengikuti banyak lomba magang dan organisasi dibandingkan hanya satu lomba magang dan organisasi. Mitas atau fakta? Aku mulai dulu dari Alfa deh yang kayaknya kebingungan nih. Sebenarnya kalau diomongin bagus ya kalau menurutku ya ya bagusan banyak. Cuman kayak apa ya kalau aku bukan masalah kuantitasnya sih tapi kayak dapet apa gitu. Misalkan banyak-banyak nih tapi ya sebenarnya kalau ngomongin angka ya bagusan banyak menurutku cuman banyak-banyak tapi kosongan gitu. Contoh aku sih pernah lihat misalkan mungkin ada salah satu mahasiswa atau apa yang ikut organisasi terus tapi gak dapet apa-apa sebenarnya habis waktunya aja. Ada yang misalkan ikut magang banyak cuman dia gak dapet apa-apa atau bahkan mungkin yang bisa diukur ya lomba ikut lomba terus tapi gak pernah menang-menang jadi ya ininya aja sih hasilnya bukan banyaknya tapi dapet apa dari situ. Ya misalnya ya gak menang-menang pun sebenarnya gak masalah sih tapi belajar gak dari situ. Harus progresif kalau aku lebih gitu sih. Jadi tapi kalau banyak ya sebenarnya bagusnya banyak sih karena banyak peluang belajarnya jadinya gitu gitu sih I see I see berarti fakta ya oke lanjut ya fakta deh oke lanjut ke Adrian deh gak senyum-senyum nih oke kalau kalau dari aku sebenarnya tergantung sih kalau misalkan organisasi aku lebih setuju lebih baik satu tapi fokus daripada ikut banyak kalau ngomong organisasi tapi kalau ngomong lomba aku lebih setuju ikut banyak kenapa? karena lomba itu tiap lomba akan punya challenge yang beda-beda nah tetapi tetap ya ngomongnya disini adalah orangnya harus punya konsistensi orangnya harus punya niat yang sama bukan cuman pengen jajel-jajel itu apa ya bahasa Indonesia coba-coba doang ke semuanya gitu nah yang aku tekanin disini kalau misalkan lomba ikut banyak tapi dia niat itu banyak itu lebih bagus daripada ikut cuman satu tapi kalau organisasi menurut aku lebih baik ikut satu tapi jadi yang terbaik daripada ikut banyak tapi cuman jadi standar wow jawabannya sangat bagus ya dari Adian terima kasih Adian dan Alphard lanjut ke Adi deh kalau menurutku aku sih personal lebih itu sih prefer yang banyak tapi dengan catatan kita improve jadi ketika kita misal kita udah ikut satu terus ketika mengikuti itu kok kita merasa ada yang harus dipelajari lagi dari diri kita ada yang kurang terus bisa trial lagi di yang kegiatan lainnya nah pas kegiatan lainnya itu tentunya kita harus improve dari yang dari yang sebelumnya gitu loh jadi apa ya banyak tapi enggak yang cuma tanpa improve gitu loh maksudnya kayak yang yaudah nyoba-nyoba-nyoba gitu loh kalau aku sih prefer yang banyak tapi ketika kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita dan apa yang harus kita perbaiki ke depannya jadi kayak apa istilahnya itu yang tadi aku seputin ya trial and error gitu sih jadi kan kayak semakin baik semakin baik semakin baik gitu kalau menurutku jadi fakta oke berarti bisa di backup kalau apa sama Adini fakta kalau Adini antara fakta dan miti kita harus boleh ya oke untuk pertanyaan selanjutnya kayaknya ada relatnya sama game tadi yakni lebih baik mengikuti lomba magang atau organisasi eksternal atau luar kampus dibandingkan internal atau dalam kampus mungkin pendapat pertama dari mas Adrian dulu deh sorry pertanyaannya gimana lebih mendingan mengikuti lomba magang organisasi yang eksternal yang atau enggak internal oh kalau aku pastinya eksternal kalau tentang itu jadi alasanku sebenarnya kenapa eksternal karena kalau misalkan di internal kampus rata-rata kita tuh udah merasakan misalkan dalam sisi kompetisi dalam sisi kompetisi itu udah merasakan secara gak langsung di akademi gitu loh tapi kalau misalkan kita keluar itu change-nya kita di organisasi di lomba atau di magang itu nah maka aku lebih milih eksternal oke jawaban mas Hadrian eksternal kita berlanjut ke mas Alva kalau dari aku sih gak tau ya aku balik lagi ke tujuan aku selalu gitu sih mikirnya kayak ada kalau misalkan internal pun tergantung misalkan ada yang pengen ikut organisasi atau apa mungkin karena orang-orangnya nyambung enggaknya sisir kalau enggaknya sebatas itu aja tuh udah happy menurut mereka itu gak masalah jadi tapi balik lagi kayak misalkan tujuannya emang mungkin punya pengalaman lebih luas sekalian-sekalian lebih mumpuni lebih bisa terukur dibandingkan hanya dalam kampus itu aku setuju banget eksternal gitu tapi ya lebih baik disini tuh parameter apa dulu gitu kalau misalkan happy ya mungkin deket bisa menurunkan bareng misalkan di jurusan atau mungkin kenal sama jurusan lain sesimpel itu aja udah cukup ya gak apa-apa it's fine gitu kalau emang purpose-nya disitu tapi kalau tapi setuju banget kalau misalkan untuk cakupannya lebih luas lebih pengalaman karena ya kita harus banyak banget belajar dari luar deh entah dari kampus lain atau mungkin dari institusi kayak magang dan sebagainya tuh sebenarnya oke banget cuman ya di dalam pun juga ada aja juga kok pasti gitu jadi emang balik lagi ketujuan sih oke jawaban yang cukup objektif dari mas Alva melihat dari tujuannya balik lagi kemudian ke pendapat dari mas Adini kalau menurutku sih gak ada mendang mending ya maksudnya antara internal eksternal tuh ada kelebihan kekurangannya masing-masing ya dan aku pun kayak yang aku udah jalanin ikut organisasi internal internal kampus kayak ikutan agia dan yang eksternal pun sebenarnya masing-masing itu bisa memberikan tergantung balik lagi sih kayak apa sih tergantung purpose-nya sih dan ketika kita menemukan purpose kita di organisasi internal ya go on gitu loh ketika kita menemukan purpose kita di organisasi eksternal yaudah dilanjutin jadi aku gak bisa menjawab sih mana mendingnya internal atau eksternal soalnya menurutku masing-masing itu punya bisa apa ya bisa memberikan value untuk diriku sih untuk dari pengalamanku ikut organisasi internal atau eksternal oke jadi ini kali ya aku ada saran apa kita ini ya aku mau jawaban personal deh biar gak itu kan menurut pandang secara umum kalau personal mungkin bisa internal tuh nyari apa ya nyari hangatnya kalau aku bahasanya kalau mau belajar keluar nyari hangat dalam jadi aku pribadi kalau ke dalam tuh rada gak terlalu belajar banyak sebenarnya gak tau ya lebih banyak belajar tuh di luar tapi kalau seru hangatnya tuh di dalam dari dalam banget gitu sih mungkin Adi atau Adian ada preferensi ya gimana tuh mas yang lain mungkin kalau aku setuju sih sama statementnya Alva barusan ya kalau misalkan kita di dalam tuh istilahnya mau gak merekatkan apa yang sudah dekat gitu jadi yang awalnya kita udah temenan jauh lebih dekat gitu keluarganya jauh lebih kebentuk tapi kalau misalkan di luar kita tuh lebih merasa ke profesionalitas kita kenapa? karena kalau misalkan kita keluar itu rata-rata ya mungkin ada kenalan orang tapi gak banyak yang disana dituntut adalah profesionalitas kita nah kalau misalkan kita udah dituntut seperti itu maka sekarang ketika kita menurunkan organisasi itu maka semakin apa ya semakin bagus sisi profesionalitas itu gitu tujuh aku juga sih jadi kalau yang aku kalau aku dulu ikut organisasi internal itu kenapa itu biar karena kita kan punya culture yang sama gitu misal organisasi IPS gitu jadi kita gak perlu adjustment masalah culture soalnya kita memiliki work culture yang sama nah waktu ketika kita mau belajar work culture itu harusnya di eksternal sih menurutku soalnya kan di eksternal itu kan kumpulan dari banyak maksudnya dari banyak orang gitu loh dan itu pun dari altar belakangnya berbeda-beda jadi kenapa aku ikut organisasi internal ya karena aku pengen merasakan bekerja dengan culture yang sama atau bekerja dengan culture yang berbeda gitu sih kalau ini gak sih yang kayak apa kalau internal tuh kadang kalau bercanda dikit atau misalkan telat atau ada kesalahan tuh kayak apa-apa itu kayak lebih toleran toleransi gak apa-apa temen nih gitu lebih hangat sih jadinya walaupun sebenarnya untuk belajar ya kadang gak boleh sih yang menurutku sangat terasa itu telat itu pertama itu maksudnya udah yaudah itu tuh jadi counternya jadi kamu bakal ngerasain beda ketika di luar sih jadi kayak orang itu bener-bener molor telat itu yang paling aku ingat sampai sekarang oke tambahan insight yang luar biasa dari ketiga narusumber kita dan kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Makmal oke kita langsung lanjut aja ini bagaimana cara mencari referensi yang valid dalam mencari informasi makang organisasi dan lomba jadi aku mulai dulu ya dari Adrian deh oke kalau dari aku sebenarnya gini sih aku mungkin lebih khusus ke lomba ya karena organisasi mungkin lebih ekspert di Aofa makang lebih luas pengetahuan di ADI gitu kalau di aku lomba untuk saat ini itu jauh lebih banyak di Instagram bener katanya Yuga tadi Yuga tadi kan mention bahwa di Instagram itu sekarang lebih banyak dan memang lomba saat ini yang paling banyak referensinya itu liat Instagram tapi kalau itu untuk lomba nasional ya tapi kalau misalkan untuk lomba internasional itu bisa di search aja di website-nya IVIA International Federation itu disana mencakup mencakup seluruh lomba internasional di seluruh dunia gitu nah kalau misalkan mau ikut lomba internasional saranku lebih ke IVIA tapi kalau misalkan lomba nasional itu di info lomba aja itu di Instagram udah banyak banget gitu sehari ada kali 20 lomba yang di share gitu itu sih karena apa oke makasih Adiian sangat insightful dicatat ya teman-teman nih kita langsung lanjut aja ke Adi yang udah ketau-ketau terus kalau makanya sudah tahu ya harusnya tahu jawabannya lah mostly link-in untuk informasi itu biasanya link-in tapi link-in yang di post sama HR jangan yang di portal jobs-nya soalnya kalau yang di portal jobs-nya itu kan kayak apa ya kayak third party gitu lah jadi itu gak direct ke HR-nya gimana caranya biar dapetin informasi itu banyakin koneksi biasanya kalau aku jadi dengan banyak connection jadi orang-orang jadi kalau di link-in kan sistemnya kalau ada yang like muncul kan di timeline kan nah dengan kita banyak connection itu otomatis banyak yang like terus banyak muncul biasanya kalau aku biasanya gitu jadi aku dapat informasi lewat HR yang nge-post hiring di link-in terus biasanya langsung ngirim email ke HR-nya terus sama itu sih yang kedua itu ini mungkin agak keaneh tapi telegram itu juga banyak banget selowongan pekerjaan ataupun magang itu di telegram banyak banget tapi bedanya di link-in sama di telegram kalau di telegram itu biasanya kan dia kayak di group gitu kan itu harus pilih-pilih sih maksudnya kadang kan ada yang oknum yang masukin hiring palsu atau yang scam gitu-gitu sih makanya kalau di telegram itu memang harus selektif kalau aku sih mostly dua itu sih terus yang ketiga itu biasanya di instagram kan sekarang banyak tuh instagram live at shopee live at goje dan non-scarrier gitu-tipin nah itu tuh juga harusnya di follow aja sebenarnya kadang tuh di story itu mereka hiring yang urgent gitu itu sih jadi menurutku yang linkin telegram sama instagram kalau mau cari informasi makan oke jadi intinya linkin telegram dan instagram juga sih yang belum download telegram download ya oke kita lanjut aja ke aufa deh oke dilihat berarti dari organisasi ya kalau aku kalau aku yang pertama tuh pastilah reputasi dulu reputasi ini banyak artian misalkan dia track reportnya seperti apa organisasinya fieldnya apa terus kalau aku ngeliatnya impact ke orang itu biasanya gimana setelah ikut itu tiga itu jadi kadang ini yang aku balik lagi sih kadang orang tuh cari organisasi tuh cari kramnya aja cari network tuh penting sih cari network oke cari lingkungannya cuman balik lagi sebenarnya kan kira-kira gimana nih buat kitanya cocok atau enggak jadi pertama reputasi nah cara ngeliat reputasi itu gimana bisa dari google sekarang kan ibaratnya kan organisasi semakin bagus kan dia harusnya udah punya apa ya udah pasti mindsetnya ngikut-ngikut perusahaan lah kayak dia pasti bentuk environmentnya harus settle ada website-nya cek website-nya jelas apa enggak cek instagram-nya social medianya cek misalkan dari media pasti kan beberapa ada tuh contoh terus misalkan kita pikirin dulu nih oh aku suka misalkan consulting gitu ya oh consulting tuh ternyata ada share ada 180 degrees consulting ternyata ada mungkin lebih ke education gitu ya lebih ke student katalis terus atau mungkin lebih ke event projectnya bisa kayak TEDx terus mungkin lebih ke profesian misalkan di internal mungkin di himpunan atau misalkan mau yang eksternal yang lebih internasional ada SPI ada SRI jadi itu pasti mereka semua udah siapin gimana caranya exposure mereka tuh kelihatan gitu jadi lihat dari reputasinya dulu nah terus gak cuman untuk kampus di luar tuh sebenernya juga banyak kayak kita tuh juga harus open sih banyak kok organisasi yang bisa nopang skillset kita contoh misalkan public speaking tuh di Surabaya ada Toastmaster itu kalau misalkan teman-teman pengen ikut ya itu kan reputasinya udah banyak sebenernya Toastmaster nah itu banyak sebenernya yang sebenernya bagus tapi kita gak research reputasinya kelihatannya biasa aja ada yang sebenernya biasa aja cuman dia hype di brandingnya doang tapi reputasinya sebenernya biasa aja gitu nah terus reputasi tuh juga bisa dilihat banyak kok pasti kalian cari tuh di Google deh simple di Google lihat aja sih apa yang ngepost kalau mereka sendiri kayak oh mungkin dari websitenya lihat mereka gunanya apa sih buat kita nah kalau organisasi-organisasi yang baru rintis ya kalau menurutku tuh bisa lihat dari pastikan mereka punya rencana untuk ibaratnya kayak testing market lah gitu kayak nih coba nih ada acara ini bisa join nah kita lihat tuh kalau misalnya memang cocok sama kitanya baru ikut jangan ibaratnya kalau nyemplung tuh satu kaki dulu lah jangan langsung dua-duanya ikut gitu sih kalau menurutku ini bisa membantu oke oke sangat membantu Alva dicatat ya Pak Cijep nih sangat banyak nih insight fullnya ya oke kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya gimana tuh Yan oke untuk pertanyaan selanjutnya kriteria apa yang menjadi pertimbangan mas-mas kalian nih dalam memilih sebuah organisasi lomba dan juga magang untuk tanggapan pertama dari mas Adi kriteria sebenarnya untuk kriteria yang pertama itu aku dilihat dari company-nya sih yang pertama biasanya jadi company-nya tuh bergerak di bidang apa dulu terus sama dia tuh udah lama atau baru atau bahkan belum ada karyawannya kemarin aku ada offering gitu sih terus yang kedua itu dilihat dari job desknya biasanya kalau aku jadi job desknya itu harusnya udah jelas dulu dari awal misal aku di market intelligence nah itu job desknya apa misal analyze terus marketing analytics dan lain-lain itu harusnya udah jelas dulu di awal kalau aku jadi yang ketiga jadi yang ketiga itu baru apa ya istilahnya tuh kalau di anak-anak twitter tuh kayak mengetes ini tuh lawangan beneran gitu loh soalnya kan banyak lawangan bodong gitu kan apalagi yang kalau pertamina hiring dan lain-lain itu biasanya tuh kayak kelihatan banget sih biasanya kalau yang hiring-hiring gak jelas tuh nah kriteria yang pertama sih menunggu yang pertama itu dilihat dari perusahaannya dulu yang kedua dari job desknya yang ketiga itu dicek itu sebenarnya meyakinkan apa enggak sih untuk kita apply gitu itu sih yang selamain aku pakai untuk kriteriannya oke jadi ada tiga kriteria ya mas oke selanjutnya tanggapannya dari mas Alva oke kalau aku balik lagi ya reputasi reputasi tadi kan udah lah udah dijelasin terus paling kriteria selanjutnya tuh tergantung sih misalkan kalau aku emang tujuan yang mau belajar berarti cari yang emang environmentnya tuh apa ya kayak bahasanya kalau dihubungan mungkin apa namanya perkembangan atau pengembangan staffnya tuh bagus jadi fokus itu gak apa-apa program kerjanya reputasinya gak biasa tapi pengembangan staffnya oke gak apa-apa itu yang dikejar kalau tujuannya belajar kalau tujuannya emang ngembangin skillset berarti emang yang cari proyek-proyeknya challenging gitu organisasi organisasinya atau mungkin ada juga yang nyarinya kekeluargaan cari aja yang emang banyak bondingnya internalisasinya kan bisa juga kan tapi kalau aku gak nyari itu sih aku gak terlalu nyari internal kalau organisasi paling itu kalau mau belajar cari yang proses pengembangannya bagus kalau carinya skillset aku ningkatin cari yang challenging proyek-proyeknya oke jawaban yang menarik dari mas Alva kita berlanjut ke mas Adriannya oke kalau dari aku sebenarnya ini ini juga mungkin jawaban untuk orang-orang yang masih takut untuk ikut lomba juga ya kenapa? karena lomba itu gak semengerikan yang dipikirkan orang gitu loh kenapa? karena lomba itu ada dua tipe menurut aku ya ini menurut aku subjektif aku satu tipe peluang besar dua tipe peluang kecil kalau yang tipe peluang besar itu contohnya seperti apa? contohnya itu yang ada di Instagram-Instagram itu kenapa? karena disana itu banyak banget kampus yang adain sedangkan yang ikut itu biasanya cuman berapa puluh gitu nah sedangkan nanti kan yang diambil itu biasanya lima besar atau tiga besar nah bayangin chance kalian itu lebih besar disana nah tapi kalau misalkan peluang yang kecil itu biasanya yang diadain oleh kementerian-kementerian misalkan kementerian KSDM kayak gitu tuh itu yang peluangnya kecil nah kapan kita harus masuk ke peluang yang kecil kapan kita harus masuk yang peluang besar kalau misalkan masih awal itu saranku cari yang peluang besar dulu cari yang di Instagram karena itu merupakan starting awal yang baik jadi kalau misalkan kita masih takut itu peluang kita untuk menang itu besar kenapa? karena kalau misalkan kita udah menang kita kan lebih tertantang untuk ikut nah kalau misalkan kita langsung terjun tiba-tiba langsung ke yang lomba kementerian kalau menurut aku biasanya orang yang udah gagal disana jarang ada orang yang mau mengulang lagi untuk ikut lomba disitu kadang perbedaannya mana orang yang lomba bisa continue dan enggak gitu nah saran aku kalau misalkan ikut lomba atau sortir lomba cari tahu dulu kita udah ekspert apa enggak di lomba itu tapi kalau misalkan kita udah ekspert langsung aja masuk ke kementerian atau langsung ke internasional tapi kalau misalkan kita masih awal masuk aja dulu ke instagram gitu-gitu aku juga dulu gitu kalau polaku ya gitu dan itu menurut aku yang paling worth it untuk dilakukan oleh banyak orang pun di tim aku ketika tim aku nge-recruit dulu angkatan 2019 yang awal di tim aku juga aku lewatin lomba instagram dulu baru nanti ke lomba yang selanjutnya lebih challenging gitu sih jadi ada tahapannya lah oke siap mas mas kalian dari cindas aku contoh tim yang ikut tombol lomba kecil aja oke siap bisa kok bisa kecil banget kalau kita ikutnya menang ya ya sama kita ya kan kita tim lomba kecil aja yang penting menang lumayan loh tetap tepat duit lah ya masuk portafalia tim lomba kecil oke para cinders dicatat juga nih kriteria-kriteria tadi dan juga tips and trick dari mas-mas kalian kita lanjut mbak Mal ke pertanyaan selanjutnya oke jadi langsung lanjut ya kali ini mas-masnya ini dah dikenal banget kan ya dalam pijang magang lomba atau organisasi pokoknya udah pro banget lah ya nah kenapa mas merasa punya passion di situ dan setelah mengikuti tersebut passion apa yang didapat oke jadi aku mulai dulu dari Alva deh boleh sebenernya kalau dibilang passion enggak gimana ya aku tuh sebenernya pengen banget banyakin magang sama lomba sebenernya jujur dari dulu cuman entah kenapa jalurnya ini aku emang dari awal kan organisasi misalnya ikut SP petrol nah terus itu balik lagi dari situ eh kebentuk reputasi lah pasti ntar Adrian sama Adi ada ceritanya sendiri juga lah mengenai reputasi mereka gitu nah disitu tuh akhirnya jadi misalkan aku udah mau fokus sama sesuatu jadinya ya ibaratnya diajak lagi atau peluangnya jadinya disitu lagi kalau aku tuh lebih ke ini sih mungkin ini ya mungkin kalau aku tuh lebih ke bentuk tuh aku sebenernya coba juga kayak misalnya lomba tapi kepentoknya pasti lomba-lomba kecil aja lomba gede tuh gak pernah tembus-tembus kalau magang sebenernya emang kara belum nyoba aja sih karena ya itu tadi kehalang sama waktunya di organisasi tapi soalnya aku tuh juga organisasi saya beda-beda terus sih kayak petrol tuh keprofesian terus aku juga ada yang event itu type X terus kemarin juga sempat megang eventnya lab jadi kayak mungkin banyak skill yang aku gak bisa masukin di CV gitu ya misalkan aku setelah organisasi tuh lebih ke gitu sih lebih ke skillsetnya tuh emang kemampuan kita sebagai manusia aja gitu lebih ke situ teman ya yang aku seneng sih karena ketemu sebenernya mungkin kurang lebih gitu ya lomba juga gitu magang juga gitu kayak ketemu hal baru belajar banyak dari situ yaudah terus ya lama-lama jadinya punya apa ya sensenya di bidang itu gitu misalkan kalau aku dibandingkan lomba sama magang yaudah ayo mau project apa lagi jalan dibandingkan harus magang sama lomba gitu pasti yang ada gitu karena bukan masalah magang atau lombanya sih kalau di aku kebetulan dari mabak arahnya di situ gitu sih let it flow juga sambil mengalir sambil kalau direncanain passion sebenarnya gak juga sih pengen juga memang jalannya disitulah ya iya oke kita lanjut aja ke Adi deh kalau aku sih aku kan tipikal orangnya tuh kayak apa ya planning banget gitu kayak semua tuh harus disiapin gitu kalau aku ya kayak well plan banget bahkan aku waktu SMA kuliah itu aku udah ngerencanain kuliah tuh mau ngapain jadi emang itu pun bawaanku gitu kayak gitu orangnya jadi aku tuh dari awal kuliah tuh udah nge-state tahun pertama aku pengen ikut lomba-lomba dulu kayak itu kan masih transisi gitu kan melanjutin SMA terus tahun kedua aku mau ikut organisasi dan tahun ketiga aku emang dulu emang niatnya tuh pengen lolos tiga setengah tapi waktu bersalahnya kuliah ternyata emang lebih asik empat tahun seperti gak ya terus juga jadi aku kayak udah nge apa ya membagi aku tahun ini mau ikut ini tahun kedua mau ikut organisasi tahun ketiga aku mau fokus di Magang nanti tahun empat baru fokus persiapan akhir sama tugas akhir gitu kan dan Alhamdulillah semuanya masih berjalan sesuai rencana walaupun di jalannya pasti mungkin ada yang kayak aku pengennya ini tapi dapetnya ini tapi itu masih satu koridor gitu loh nah itu tipikal aku orangnya kayak gitu jadi emang aku orangnya kayak well plan banget sih maksudnya apa yang aku ikutin pun harus aku rencanain terus kira-kira nanti aku dapet apa terus nanti caranya susah apa gampang nah itu tuh aku tipikal orang kayak gitu jadi sama sih sebenarnya menurutku gak ada yang ada sebenarnya nama passion tapi sahabat pencetak personal itu bukan passion sih kita bukan mencari passion kalau menurutku jadi lebih mencari purpose sih kita mencari tempat yang sesuai sama purpose kita kalau aku itu jadi kenapa aku dari dulu orangnya well plan itu soalnya aku kayak pengen nyoba di lomba kira-kira dapet apa yang aku bayangin gak terus aku organisasi dapet yang aku bayangin gak gitu-gitu jadi ketika kita udah menemukan sesuatu yang aku banget maksudnya kayak yang sesuai aku banget itu ya menurutku yang itu yang harus dikejar sih kalau aku nah caranya dengan kalau aku dengan cara mencoba-coba nah mencoba-coba itu dari di planning kalau aku kalau aku gitu sih mungkin yang lain ceritanya beda-beda oke jadi kalau apa ini mengalir tapi kalau Adi di bencana tapi coba-coba oke sekarang kita lanjut ke Adrian deh gimana kalau aku sama sih lomba itu bukan passion aku sebenarnya tapi passion aku tuh lebih ke aku suka buat inovasi gitu bukan ke lombanya beda ya kalau buat sesuatu yang baru tuh itu yang lebih aku suka gitu nah lomba itu toolsnya aja dan salah satu bentuk ambitionku untuk ke depannya jadi kan aku udah ke depan aku pengen siapin apa CV segala macem itu udah aku siapin dan salah satu toolsnya itu lihat lomba gitu nah lomba itu sendiri jadi bukan passion yang utama banget passion utama aku lebih ke inovasi gitu sih oke terima kasih mas-mas atas tanggapannya jadi Adriani pilih inovasi alpha let it flow dan Adi rencana tapi coba-coba oke kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya Nian apa nih waduh waduh kita udah di udah habis nih Mbak Mal stock pertanyaan kita waduh tapi kalau dilihat-lihat dari jawaban mas-mas tadi di game kita itu ada beberapa yang menarik salah satunya ini nih Mbak Mal di bagian startup atau BUMN ini pasti pertanyaan banyak juga nih di luar sana nah dari ketiga mas-mas tadi kayaknya miliknya sama deh startup itu kira-kira alasannya gimana ya mungkin dari mas Alfa dulu oke mungkin pasti banyak ribuan alasan kenapa orang suka startup gitu ya cuman kalau aku lebih ke balik lagi sih sama sih sebenarnya jawabannya kayak yang organisasi aku tuh suka kolaborasi gitu kolaboratifnya itu sisi itunya kayak terus aku juga gak suka punya patokan punya apa ya harus punya ground rules yang sama gitu ibaratnya nah aku melihat kayaknya culture-nya di startup tuh bisa lebih memungkinkan sama minat aku itu daripada ya sebenarnya benar-benar bagus sih untuk belajar untuk apa bukan mendiskreditkan nah ini masalah cocok-cocok aja ya kalau aku tuh kayak makanya bisa dilihat kalau misalkan dilihat organisasi-organisasi yang aku pilih tuh yang bisa membebaskan aku untuk boleh berubah ngapain aja gitu nah untuk kayak culture-nya makanya kalau dibandingkan salah sama BMS kayaknya bisa tetap sama ya prospek aja sih berarti kan sekarang ekoromi Indonesia mulai start-nya ya kita juga harus aware sih kalau aku ngeliatnya harus aware lah sama startup-nya gitu karena ya kita udah ketinggalan 20 tahun dari luar ibaratnya gitu kan udah ngebus semua sekarang dan kita baru mulai jadi ya harus aware sih gitu sih gitu aja oke dari prospek sama keinginan ya mas berarti oke selanjutnya dari mas Adrian aku kenapa startup karena aku tuh orang yang suka challenge banget dan aku gak suka diatur sebenarnya orang dalam arti misalkan di BMMN kan berarti aku harus kerja dari jam misalkan ya dari jam 7 sampai jam anggaplah jam 5 sore gitu nah aku bukan orang yang bisa di bukan orang yang senang untuk diatur seperti itu sebenarnya dan startup itu memiliki fleksibilitas menurut aku ya sejauh ini yang aku tahu itu lebih memiliki fleksibilitas di sana kita bisa bekerja sesuai dengan tujuan kita kalau misalkan kita bisa menyelesaikan itu meskipun kita entah di rumah atau di mana asal tujuan dan task kita selesai yaudah gitu nah aku lebih ke kayak Alva tadi lebih cocok ke karakter dari aku sendiri gitu kayak gitu sih dan itu alasan mendasar dan yang paling kuat banget kenapa aku pengen banget untuk entah creating startup atau joining startup oke berarti dari culture-nya ya mas yang sesuai challenging oke oke selanjutnya ke Mas Adi yang kayaknya tadi udah mikir banyak oke Mas apa ya nanti aku milih startup aku lagi di BUMN dan sekarang masih di Telkom kan menurutku di BUMN itu kan memang terkenal Steve ya maksudnya kayak birokratif ya kaku gitu-gitu nah tapi untuk sebagian orang itu tuh jadi zona nyaman maksudnya ketika orang akan mencari work-life balance menurutku lebih cocok di BUMN jadi dia bisa bekerja bisa menikmati hidup tapi ketika dia orangnya masih masih pengen dapat pengalaman banyak masih muda ingin tahu tinggi terus juga fleksibel gitu itu startup sih tapi emang startup ini budaya hustlernya itu kenceng banget terus sama workloadnya itu gila-gilaan sih menurutku jadi balik lagi ke preferensi orang jadi tergantung kalau aku sendiri karena aku masih muda ya pengenlah nyoba di startup dulu gitu nah nanti kalau ketika udah merasa lelah hidup pengen work-life balance nah itu nanti bisa ke BUMN nah itu sih jadi menurutku tergantung preferensi bener kata Alva sih tapi kalau masih muda mari kita coba startup balik lagi ya coba-coba saya mau nambahin banget sorry saya mau bahasa menarik juga sih kayak ini mungkin harus diubah ya kayak ya aku jujur pakalaman aku ya maksudnya belajar di luar ketemu orang-orang luar misalnya di luar ITS pasti Adrian sama Adi juga pasti banyak ketemu orang pasti ngerasa gak tau ya ini bener apa enggak tapi kita tuh terlalu entah kenapa ITS tuh kena stigma BUMN banget gitu maksudnya apapun itu mau BUMN banget mau startup banget startup banget pun menurut aku juga gak bagus sebenarnya kita punya stigma kayak gitu ya jadi pengennya mungkin kalau ada angkatan kita yang dengar atau cutting 2017 gitu ya sebenarnya aku kepengen sih kayak ya walaupun ujung-ujungnya individualis juga sih sebenarnya ya gak tau juga cuman maksudnya ini kan pasti pengaruh alumni juga kan maksudnya ITS terkenal BUMN dan sebagainya pernah ada juga aku bercandain kayak gini iya sekarang CEO-CEO BUMN tuh ITS semua seolah ITB-nya udah pada keluar semua kayak aduh gitu ada bercandaannya jadi kayak maksudku kayak ya kita buka opsi terus lah gitu misalkan kayak aku bukan berarti gak suka sama tapi kayak kayak BUMN tuh banyak misalkan kayak hidup aman eh bukan aman aman lah ya bisa dibilang aman lah pasti-pasti aja tunjangan dan sebagainya itu kan sebenarnya privilege juga terus ya stabilnya amannya pokoknya terkenal dengan itu tapi kayak kalau kita udah ke framing tuh kayak sayang banget gitu kalau udah ke framing terhadap suatu karakter tuh kitanya semangatnya apa mungkin gak sesuai sama framingnya tapi karena ah ITS pasti pengennya nyantai-nyantai aja kalau udah kena gitu kan gak enak juga kan gitu sih menurutku oke bener mas aku paham mungkin dari mas Adi kayaknya mau nambahin oh enggak bener sih jadi kayak kita jangan sampai ke bawah kayak framing itu jadi emang yang gimana ya kalau boleh cerita aku di Telkom ini emang orang-orangnya tuh ya yang udah agak berumur terus santai pekerjaannya maksudnya kalau satu hari satu tas selesai yaudah gitu loh nah kalau di startup itu kayak misal satu kali sprint udah selesai udah bener ya tak kasih lagi tak kasih lagi kasih lagi gitu loh jadi kayak culture-nya aja udah beda gitu loh nah ketika kita memilih mana yang menurut kita tepat itu ya depends on dan kita bukan jangan termakan karena framing gitu loh nah caranya mungkin kalau kalau aku ya kalau aku kan mungkin dari pengalaman intern di startup oh jadi udah tau gambarannya kalau jadi karyawan di startup kayak gini kalau BUM tuh kayak gini kalau di corporate tuh kayak gini jadi ya kayak gitu sih bener kata Ova jangan kayak tematan framingan alumni terutama oke oke makasih banget buat jawabannya dari mas-mas kalian yang udah bandingin nih startup sama BUMN kira-kira ada lagi gak Mbak Mal terkait jawaban yang menarik lagi dari game tadi kalau berdasarkan pertanyaan this or that or this nih adalah gini kan tadi ada pertanyaan akademik atau organisasi ada nih satu orang yang gak milih akademik kenapa tuh oke silahkan orangnya sebenernya karena akademiknya akademiknya kurang aja sih Gak ada rasa spesifik ya sebenernya rasa balance sih karena yaudah deh kayaknya ngomong-ngomong akademik akademiknya biasa aja kurang yaudah kita siap aja tepuk tangan gitu aja kok gak ada gak ada khusus luar gak gak bagus juga sih sebenernya oke kalau dari pihak akademik gimana nih kalau dari aku sebenernya gini sih pun Ova tadi sebenernya jawabannya juga 50-50 kan harusnya tapi karena harus milih kalau aku kenapa milih akademik dibanding organisasi sebenernya akademik juga gak seluruhnya itu lebih baik daripada organisasi dua-duanya menurutku imbang gitu nah aku kenapa milih akademik karena sebenernya tujuan utama aku kuliah memang di akademik gitu balik lagi ke tujuan purpose nah tujuan aku kuliah nyari akademiknya bukan organisasinya makanya tadi aku milih akademik gitu beda-beda halnya kalau misalkan nanti di luar sana ada anggaplah pelatihan gitu ya yang mana tajuknya adalah akademik sedangkan ada juga organisasi nah disana bisa jadi pilihanku akan berubah gitu tergantung purpose dari akunya kita oke yang terakhir nih Adi udah berbikin terus karena tadi bertanya tuh pengen jawab netral semua sih gak boleh ini soalnya sesuatu yang menurutku gak bisa dibisahkan sih menurutku ya jadi ketika kita mau belajar teknikal itu otomatis kita belajarnya di akademik tapi ketika kita mau belajar people skill itu belajarnya menurutku gak cuma di akademik gitu loh jadi ya apa ya aku sebenarnya dari tadi jawaban apa quiz itu pengen netral semua sih soalnya kenapa harus kita milih kalau kita bisa maksimalin di dua-duanya gitu loh kan ya gitu sih menurutku oke kenapa harus satu kalau misalnya dua oke berarti kalau bisa semuanya ya gak all tapi this and that and this lagi oke bener selanjutnya apa nih yang udah habis kayaknya nih semuanya aduh ya sepertinya udah jawab semua kayaknya ya mbak Mal udah tuntas di waratnya oke sebagai yang terakhir nih pesan-pesan untuk para cinder masnya punya pesan atau coach apa gitu untuk motivasi hidup selama ini misalnya don't worry be happy oke boleh gak yang tuh kalau kayak gitu aduh boleh banget mbak Mal boleh bahasa Inggris atau gak bahasa Indonesia mas-mas kalian oke dari siapa nih siapa tuh yan hmm kayaknya yang mas alfa pesan-pesan pesan-pesan terakhir gitu apa pesan-pesan penutup yes aku nanti pasti ada yang sama Adi ada lagi deh tapi dari aku lagi buat yang 2020 ya jangan FOMO aja sih apapun sama apapun gitu kayak baliknya kalau misalkan bener misalkan ada yang kayak Adi yang well plan yang tau persis mau apa jadi aku yakin pasti Adi mau orang lain kayak gimana pun juga udah congrats buat ibaratnya congrats buat tuh gue punya jalan gue sendiri gitu loh kayak gak yang pasti gitu kan kayak yakin gitu nah kalau aku tuh lebih kayak selama ini tuh aku selalu aware aku tuh senangnya apa sih gitu kalau misalkan orang keren disitu tapi gak gue banget misalkan kayak gitu ya gak akan FOMO juga gitu ya jadi kayak intinya tuh tentukan aja misalkan gak suka dengan menentuin takutnya gimana mungkin bisa kayak pake ya aware aja sama dirinya tuh sukanya apa skillnya apa misalkan kayak gitu jadi untuk mengurangi ke FOMOan di 2021 yang sosmednya gila banget sekarang paling gila sih tahun ini menurut gue bener-bener kita di umur segini tuh yang banyak banget informasi yang sebenernya belum perlu loh gitu udah pengen ini udah pengen itu jadinya kayak santai aja sih kalau udah punya keyakinan tujuan ya pasti nyantailah gitu gak harus gopoh-gopoh atau gimana gitu sih kayaknya kepengaruh dari coba-coba sih mas gopoh sukanya coba-coba ya iya mungkin langsung ke mas Adi yang tadi ini coba-coba juga mungkin kalau aku aku membacain pos post-nya Jonathan Tesser itu menurutku bagus banget sih jadi getting an internship doesn't make you better than anyone else getting an internship doesn't mean you are winning the career arm race jadi ketika kita magang ketika kita intern itu gak serta-merta membuat kita tuh jadi lebih baik daripada orang lain terus gak serta-merta kita bakal memenangin pertarungan karir kedepannya tuh enggak jadi sebenarnya untuk learning getting an internship means is that hopefully you get to do work in your field of your interest jadi ketika kita udah berlakukan internship jadi kita udah tahu bidang mana yang menurut kita tuh jadi interest kita terus bidang mana yang menurut kita tuh kita bakal menemukan purpose kita gitu loh jadi mungkin banyak ya stigma kayak magang biar nanti CV-nya bagus biar dapat mudah dapat kerja gitu-gitu terus sedikit banyak tuh masih ada sampai sekarang nah menurutku sendiri itu gak tepat sih jadi sebenarnya untuk internship itu adalah media kamu untuk mencari sesuatu atau mencari tempat yang kamu merasa menemukan passion kamu atau menemukan purpose kamu gitu jadi jangan jangan termakan framingan lagi ya teman-teman oke oke good quotes dari mas Adi terlanjut kalau mas Adrian oke kalau dari aku mungkin gak sebagus quotes-nya Adi tadi cuman aku pengen berpesan ke semuanya jangan kita tuh kalau lo apa ya mengedepankan tujuan kita tujuan kita tujuan kita tapi kita lupa makan sel keliling kita kalau kalau dari aku tujuan utama aku cuman pengen jadi orang yang bernilai dan memiliki banyak manfaat udah itu doang dan orang yang seperti itu yang sekarang itu masih menurut aku jarang dan sulit banget untuk ditemukan dan kuliah ini jadi ajang kita untuk bisa menemukan bagaimana kita bisa bervalue di lingkungan kita bagaimana kita bisa ngasih impact ke lingkungan kita itu ajangnya itu kuliah ini nah cari apapun itu buat kesalahan sebanyak-banyaknya gak masalah selanjutnya perbaikin semuanya dan jadi orang yang bernilai udah itu doang oke menjadi orang yang bernilai ini para cinders catat ya bikin banyak salah oke biar bisa jadi bernilai oke seperti ini kita sudah selesai semua ya ini ya udah gak kerasan nih Makmal udah aduh jawabannya udah keren di penghujung acara ini jadi kami mengucapkan terima kasih pada Mas Atia Mas Aufa dan Mas Adi yang sudah menyempatkan waktunya dan atas insightnya yang wow banget oke karena kita udah di acara penghujung dari podcast episode 2 ini maka lanjutnya kita akan tutup dengan tagline kita kayak gimana tuh Yan nah di akhir ini biasanya kita nyebutin bareng-bareng tagline dari Cinde yakni Cinde untuk kamu Cinde untuk kita Cinde create innovate and dedicate gitu terakhir dong terakhir Malinda aku yang nanya disordat ke kalian deh waduh oke kita dikanya balik nih Mbak waduh kayak mana nih podcast Cinde atau podcast Cie kali ini ini Cinde Cinde Cie nantilah ada lagi sama-sama HRTI kita kesatuan kita oke siap-siap iseng aja iseng oke thank you juga ya thank you juga Rian Amadi banyak belajar oke jadi kami apa untuk nutup dengan tagline oke iya jadi dong kamu mulai ya mas jadi yang bareng-bareng di akhirnya aja mas mas jadi innovate and dedicate oke aku mulai Cinde Cinde untuk kamu Cinde untuk kita Cinde create innovate dedicate dedicate oke yeay mantap-mantap terima kasih thank you semuanya thank you semuanya terima kasih Pak Cie yang udah menonton pada entah pagi siang malam sore ini jangan lupa untuk menonton episode kita selanjutnya di episode 3 dari Cinde see you see you bye-bye 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 Terima kasih.